Halo para moviemania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Kalau biasanya ninja berasal dari Jepang, ninja yang satu ini justru berasal dari Korea Berkisah tentang seorang ninja tampan idaman ibu-ibu PKK yang berpaling dari klan yang telah membesarkannya Dan balas dendam atas pembunuhan keji yang mereka lakukan Ia pun bekerja sama dengan penyidik dan mulai menghabisi musuh-musuhnya Selengkapnya di The Sible Sekelompok Yakuza sedang berkumpul di sebuah bar di Jepang Dan ketua mereka sedang melakukan proses tato tradisional yang menyakitkan Hal itu membuat sang bos marah dan mengintimidasi sang kakek pembuat tato Tak lama kemudian salah satu anak buah Yakuza tersebut datang membawa sebuah amplop misterius Yang berisikan satu kibik pasir hitam dari Kali Ciliwung Hal itu tiba-tiba membuat sang pembuat tato ketakutan dan merinding disco Akan tetapi bos Yakuza yang tidak tahu apa maksudnya itu malah mengira hal itu sebagai sebuah lelucon Sang pembuat tato pun menjelaskan kalau amplop itu memiliki arti sebuah pesan kematian Anggota Yakuza yang tidak percaya pun hanya bisa meledeksi pembuat tato hingga pada akhirnya Apa yang kakek itu takutkan menjadi kenyataan Sekelompok ninja misterius datang dan menghabisi seluruh anggota Yakuza dengan begitu sadisnya Kakek yang melihat hal itu pun hanya bisa takut sekaligus kagum ternyata mitos tentang keberadaan ninja itu benar-benar ada Kisah berlanjut dengan cerita masa lalu di tempat rahasia di mana para ninja ini dilatih dan dididik Sebuah klan bernama Ozonu yang dipimpin oleh guru Ozonu alias Mang Tatang selaku ketua klan Klan ini adalah kelompok ninja pembunuh bayaran yang suka menculik anak-anak untuk dijadikan murid dan calon para penerus klan Dari sekian banyak anak yang diculik salah satu dari mereka adalah Raizo Tokoh utama dalam film ini Di saat dalam perjemuan makan malam Mang Tatang tiba-tiba caper dan pamer aksi debusnya di hadapan para anak-anak Mang Tatang memiliki watak yang keras dan brutal dalam mendidik anak-anak didiknya terutama kepada Raizo Mang Tatang mendidik Raizo lebih keras daripada anak-anak yang lain dan memperlakukan Raizo sangat tidak manusiawi Sudah seperti majikan Arab kepada TKW asal Indonesia yang selalu pulang dalam keadaan Kalau nggak rahimnya anget ya babak pelur Eh maaf Mang Tatang melatih Raizo sebuah teknik khusus yakni teknik meringankan badan Yang mengharuskan Raizo bisa berjalan tanpa menimbulkan dicitan atau suara sedikitpun Mang Tatang beranggapan kalau teknik ini bagus untuk masa depan agar Raizo bisa kabur dari kejaran deb kolektor pinjol ilegal Mang Tatang melatih Raizo dengan begitu kasar dan brutal bahkan dia tidak segan-segan mengganti password wifi agar Raizo tidak bisa streaming XNXX jika dia tidak lulus tes Di malam hari Raizo yang terlihat kesakitan dan gelisah karena tidak bisa streaming tiba-tiba didatangi oleh seorang gadis kecil bernama Kiriko yang biasa dipanggil Kirik Tiba-tiba mengurut kaki Raizo Raizo yang keenakan pun hanya bisa meringis kegirangan Beberapa tahun berlalu, kini Raizo dan anak-anak lain sudah beranjak remaja Raizo kini sedang melakukan sparing dengan saingannya si Takeshi yang sangat berambisi untuk menjadi murid nomor satu dan mendepat gelar sebagai pengocok handal Raizo yang kalah karena kecurangan Takeshi pun tersungkur Dan Mang Tatang yang kesal karena Raizo kalah justru menghukum Raizo dengan cara dipelintir ati ampelanya agar Raizo bisa mengendalikan rasa sakitnya sendiri Di tahun berikutnya, Raizo yang sudah kecanduan nonton video dewasa akhirnya mendapatkan pelatihan khusus berupa penutupan indera penglihatan alias mata Selama setahun penuh untuk melatih pendengarannya Ternyata latihan tersebut sukses dan hal itu terbukti ketika Raizo kembali sparing melawan si Takeshi Dengan cara mata tertutup dan Raizo bisa mengalahkan Takeshi Kini giliran Kiriko mendapat giliran untuk sparing Rupanya dia bisa dengan mudah mengalahkan lawannya Namun ketika Sang Guru menyuruh Kiriko untuk menghabisi lawannya, Kiriko malah menolak Hal itu membuat Mang Tatang emosi dan langsung menggaplok Kiriko Kiriko pun mendapat hukuman berupa pemblokiran website judi online dan kurungan selama sebulan tanpa makan dan minum Raizo yang merasa berhutang budi pun mencoba untuk membantu Kiriko untuk minum Kiriko yang sudah tidak tahan ingin depo pun akhirnya memutuskan untuk minggat dari klan dan ingin menemui kakek Zeus secara langsung Raizo yang melihat Kiriko ingin minggat pun mencoba menahan dan mengejarnya Raizo melarang Kiriko untuk kabur dan main judi online Karena jika emang Tatang tahu Kiriko bisa dihukum berat dan dimasukkan ke penjara bersama Verdi Sambo Kiriko yang sudah rungkat dan banyak utang pinjol pun tidak peduli Karena jika dia tidak depo lagi maka dia tidak bisa balik modal dan ujung-ujungnya bakal tewas dikejar dep kolektor Raizo yang sama-sama punya utang pinjol pun paham dengan keadaan Kiriko dan akhirnya membiarkan Kiriko untuk minggat Namun sayang hal yang ditakutkan Raizo pun terjadi Kiriko rupanya tertangkap dan mendapat hukuman Mang Tatang pun menawarkan pilihan kepada Kiriko mau dipenjara bareng Verdi Sambo atau langsung dihukum mati saja Kiriko pun memilih mati daripada harus satu sel bersama Verdi Sambo Mang Tatang pun mengutus Takeshi untuk mengeksekusi Kiriko tepat di jantungnya Raizo yang melihatnya jadi semakin marah dan dendam kepada si Takeshi Waktu berlalu begitu cepat dan 7 tahun pun berlalu Raizo yang kini telah tumbuh dewasa dan menjadi ninja yang tampan pun menjalani debut pertamanya sebagai seorang dep kolektor Target pertamanya kali ini adalah seorang nasabah yang sudah nunggak cicilan Scoopy selama 5 bulan Yang apabila ditagi ke rumah, anaknya selalu bilang Bapak lagi gak ada di rumah Raizo yang kesal mendengar tingkah laku nasabah tersebut pun akhirnya diutus untuk menghabisinya Seusai dia sukses melakukan tugasnya, Mang Tatang menyuruh Raizo untuk melakukan satu tugas lagi Untuk membuktikan kalau dia adalah seorang dep kolektor sejati Yakni menghabisi seorang murid perempuan yang mencoba kabur Persis seperti apa yang dilakukan oleh Kiriko dahulu Raizo yang justru teringat akan trauma masa lalu itu pun akhirnya tidak bisa menahan diri Dan memutuskan untuk balik menyerang Mang Tatang dan kerocok-kerocoknya Raizo yang kalah jumlah akhirnya kalah dan kabur Tapi dia sempat melukai mata Mang Tatang hingga picek Akhirnya Mang Tatang pun menganggap Raizo telah memberontak dan bukan lagi bagian dari klan Ozonu Kita beralih ke tempat lain Tepatnya di Berlin, seorang wanita anggota Europol yang sedang melaporkan hasil investigasinya Mengenai aliran dana pemerintah yang digunakan untuk membiayai organisasi dep kolektor asal Asia Yang tidak lain adalah klan Ozonu Akan tetapi rekannya tidak percaya karena tidak mungkin pemerintah menggunakan uang negara Untuk hal-hal tidak penting seperti sewa LC dan anggaran jumbo Windows Defender yang akhirnya dijebol hacker Tapi akhirnya Rian kepo dengan kasus ini dan ikut membantu Mia untuk menyelidiki kasus ini Rian juga menemukan fakta kalau pemerintah sering menggunakan uang negara untuk menyewa klan Ozonu Untuk menghabisi lawan politik dan sebagainya Rian pun menyarankan Mika untuk menemui istri agen Rusia yang tewas dalam penyelidikan kasus ini dua tahun yang lalu Tanpa buang-buang waktu Mika pun segera menemui istri mendiang agen tersebut dan bertanya informasi apa saja yang dia ketahui Istri sang agen menjelaskan kalau pasca kematian suaminya itu dia menjadi orang yang sangat takut dengan kegelapan Dan saking takutnya dia sampai memasang banyak sekali CCTV dan lampu sorot di sekitar rumahnya Pada malam kematian suaminya itu semua lampu padam dan hanya CCTV yang sedikit merekam kejadian tersebut Mika pun melihat CCTV itu dan mendapati Raizo ada di sana sedang bertarung melawan sesama ninja yang menyerang agen tersebut Mika pun berkesimpulan kalau Raizo lah yang dapat menjadi saksi kunci dari semua kejadian ini Kembali ke kehidupan Raizo yang kini tinggal di kota dan menjadi warga biasa Raizo yang sedang ada jadwal laundry tiba-tiba diserang oleh ninja perempuan yang mencoba menjebaknya Namun Raizo yang sudah terbiasa kabur dari dep kolektor pinjol tentu saja bisa mengatasi wanita tersebut Sekembalinya Raizo ke kosan 300 ribu per bulan Dia langsung mengecek barang-barang pribadi yang belum sempat ditarik leasing Dan segera dia berlatih jurus uang haram dimakan jin Meskipun Raizo sangat membenci Mang Tatang Tapi Raizo bersyukur berkat Mang Tatang dia bisa menguasai banyak jurus Dan bisa bertahan dari kejaran dep kolektor sampai sekarang Untuk memperkuat tubuhnya Raizo juga sering latihan debus dan melatih jurusnya Terutama jurus yang mampu menghadapi tukang utang yang kalau ditagi lebih galakan dia Yaitu jurus rantai anjing mencekek nasabah macet favorit Raizo Sebenarnya Raizo bisa saja kabur sejauh mungkin untuk menghindari para dep kolektor Tapi rasa sakit akibat ditinggal modar Sekiriko Orang yang dia cintai akibat ulah para bandar judi online Membuat dia berambisi untuk membalaskan dendam kepada para klat Ozonu Terutama Mang Tatang Sedangkan Mika yang ada di kantornya tiba-tiba didatangi orang suruhan pemerintah Akibat Mika terlalu berambisi memecahkan kasus penggelapan pajak Mika pun lapor ke Rian akan hal ini dan mereka akhirnya pun semakin yakin Kalau pemerintah benar-benar menggunakan uang negara untuk menyawer biduan dan LC Rian kemudian menyuruh Mika untuk kabur dan cari tempat aman Karena takutnya Mika disiram air keras pas subuh-subuh Dan Mika pun nurut apa kata Rian Dan benar saja saat Mika pulang ke kontrakannya Ternyata sedang ada pemadaman bergilir yang menyebabkan seluruh area menjadi gelap Mika pun waswas karena dia tahu bahwa kegelapan adalah tanda-tanda akan datangnya para ninja dep kolektor Seusai Mika masuk ke kontrakan Dia mendapati sepucuk surat cinta berisi pasir hitam kali ciliwung Yang itu artinya kalau dia sedang diincar untuk dihabisi Sesaat sebelum dihabisi Mika beruntung karena rupanya Raizo sudah ada di sana untuk melindungi Mika Tujuan Raizo tak lain dan tak bukan adalah untuk membantu Mika menangkap kejahatan klan Ozonu Dan juga membalaskan dendamnya kepada Mang Tatang Raizo dan Mika pun akhirnya kabur dan mampir ke sualayan untuk berganti kostum Agar lolos dari kejaran para dep kolektor Tapi bodohnya si Mika malah menelpon Rian dan memberitahunya tentang keadaan dan kondisinya Rian pun mengajak mereka untuk kopi darat alias ketemuan Namun setibanya di sana Rian justru menjebak Raizo dan malah menangkapnya Rian rupanya punya cara tersendiri untuk menggali lebih jauh soal klan Ozonu ini Raizo pun dibawa ke sebuah gudang kosong dan mengikatnya di sana Sambil disorot lampu yang terang agar dia tidak bisa kabur di kegelapan Mika yang kasihan melihat Raizo pun mencoba untuk sekedar memberi pertolongan berupa minum Di saat itulah Raizo memberitahu Mika jika tempat yang mereka gunakan saat ini tidaklah aman dan bisa terlacak oleh para ninja Mika pun segera memberitahu hal ini kepada Rian untuk segera pindah Akan tetapi Rian terlalu percaya diri bisa menghadapi para ninja dep kolektor tersebut dengan para pasukan taktisnya Dan putuk di cinta ulang pun tiba Sekelompok ninja akhirnya menyerang tempat mereka dan membuat para pasukan taktis Rian menjadi kocar kakir Di saat para ninja sedang baku hantam Mika mencoba melepaskan ikatan Raizo Tapi sayangnya ada satu ninja yang mengikuti Mika dan hampir saja menyerangnya Sementara Rian yang awalnya sangat percaya diri bisa menghadapi para ninja itu pun Kini hanya bisa melongo melihat pasukan yang kocar kakir ditabuki oleh para ninja Raizo pun menyuruh Mika kabur dari tempat itu Sementara dia akan menghadapi para ninja tersebut seorang diri Pertarungan pun terjadi dan tentu saja Raizo sebagai karakter utama mampu menghabisi para NPC-NPC tersebut Meskipun begitu Raizo tampak kewalahan karena jumlah yang tidak seimbang Akhirnya Raizo pun memutuskan tempat yang lebih terbuka untuk melanjutkan pertempuran Raizo pun kabur ke jalanan sehingga terjadi aksi kejar-kejaran di tengah kota yang memaksa mereka Harus parkur melompati setiap kendaraan yang ada di sana Karena kelelahan Raizo pun akhirnya kecolongan dan mendapat tebasan di perutnya Beruntung Mika datang di waktu yang tepat dan langsung membawa Raizo kabur Akhirnya Mika membawa Raizo ke sebuah hotel dan bertemu Rian di sana Mika dan Rian sepakat untuk meninggalkan Raizo di sana agar ditangkap oleh para ninja Namun mereka memasang alat pelacak di tubuh Raizo agar mereka dapat mengetahui Dimanakah tempat persembunyian para ninja klan Ozono Raizo pun akhirnya dibawa oleh para ninja untuk diserahkan Dan dia dimasukkan ke dalam sebuah peti besi Selama perjalanan Raizo melakukan jutsu terlarang yang mampu menjadikan dirinya sembuh seketika Bahkan luka bekas sayatan pedang di perutnya bisa rapat sendiri tanpa harus dibawa ke tukang jahit Sesampainya di markas ninja Raizo pun langsung dihadapkan kepada mangta tang yang kini tampak sangat kecewa Karena Raizo memutuskan untuk berhianat Padahal Raizo adalah murid pilihan yang diharapkan bisa menjadi penerus dirinya sebagai ketua klan Ozono Namun apa boleh buat ternyata takdir berkata lain dan Dan akhirnya Raizo malah harus mendapatkan hukuman mati karena perbuatannya tersebut Raizo pun dibawa ke hadapan para ninja untuk dieksekusi Namun sesaat sebelum eksekusi Mangta tang menghukum Raizo menggunakan jurus rogoh ati ampela Yang menyebabkan alat pelacak di tubuh Raizo keluar saat ia batuk darah Takeshi yang melihat benda itu pun langsung tersadar Namun serangan pasukan taktis Rian seketika membuat para ninja kuacar kacir Meskipun para ninja tersebut hebat-hebat Namun apabila berhadapan dengan basoka Ia tetap saja meledak bosku Sementara itu Raizo yang sudah diselamatkan oleh Mika pun Memilih untuk langsung mengejar Takeshi Dan mangta tang untuk membalaskan dendamnya Raizo akhirnya bertemu dengan Takeshi dan para anak buahnya Mereka pun baku hantam menggunakan pedang dan juga rantai anjing andalannya Akhirnya Takeshi pun bisa dihabisi dengan jurus rantai anjing pencekek nasabah Kini giliran Raizo mencari si Mangta tang Namun sialnya ternyata Mangta tang memiliki jurus bayangan Yang dapat membuatnya muncul dan menghilang Seperti kawan lama yang ingin meminjam duit Raizo pun sempat kualahan dibuatnya Bahkan dia hampir saja dibuat menghadap bapak yang di atas Namun beruntung sesaat sebelum Raizo dihabisi oleh Mangta tang Mika dengan pistolnya datang dan membuat Mangta tang menghilang Alangkah terkejutnya Raizo ketika Mangta tang tiba-tiba muncul dari belakang Dan langsung menusuk dada kiri Mika menggunakan pedangnya Mika pun seketika ambruk dan Raizo semakin menjadi emosi Dengan kekuatan emosinya tersebut Raizo tiba-tiba saja menjiplak jurus Mangta tang untuk menghilang Kini giliran Mangta tang yang ketar-ketir dibuatnya Dan seperti yang sudah kita tebak Akhirnya Mangta tang pun tumbang dihabisi oleh Raizo Yang kini sudah overpower Seusai perkelahian Raizo yang membawa Mika keluar Dibuat kaget ternyata Mika masih bisa bertahan hidup Akibat letak jantungnya yang ternyata di sebelah kanan Saat semua akhirnya selesai Akhirnya Raizo pun memutuskan untuk pensiun dari dunia leasing Dan berhenti menjadi seorang dep kolektor Karena Raizo lebih cocok gabung menjadi member grup boyband Daripada harus menjadi tukang pukul Satu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari film ini adalah Agar kita tidak coba-coba untuk main judi online Apalagi pakai uang pinjol ilegal untuk depo Karena bukannya winstrike malah rungkap yang ada dikejar oleh dep kolektor Sekian terima kasih Terima kasih